oke salam sukses lagi ya buat teman-teman jangan bosen-bosen buat belajar oke disini matrim sebelumnya kita udah coba menampilkan output dalam bentuk alert seperti ini oke nah sekarang saya mau menampilkan inputan, mau menampilkan data berdasarkan inputan caranya itu gimana? sekarang kita coba aja langsung biar teman-teman gak bingung teman-teman buat file baru disini namanya 03input-js.html ini berurutan filenya biar teman-teman gak bingung nah teman-teman buat dulu filenya kalau udah dibuat ini adalah script untuk menampilkan inputannya ya disini 03input.js teman-teman klik teman-teman klik kemudian teman-teman bisa mengikuti atau mempause video ini dulu teman-teman bisa ngetik ini dulu ya diketik dulu semuanya kalau udah diketik saya akan coba ngejelasin nah anggap aja teman-teman semua disini udah ngetik saya akan coba membuat satu buah variable disini nama dan disini ada untuk membuat sebuah inputan disini scriptnya itu adalah prompt dan ini tulisan untuk masukkan namanya dan umur prompt masukkan umurnya kemudian disini hasil dari inputannya kita tampilkan dengan cara document.write disini nama sama dengan variable namanya dan juga document.write ini umur sama dengan umurnya oke sampai disini aman ya kita coba running dulu hasilnya ini seperti apa oke sekarang kita repress kita akan coba lihat yang input js.html klik nah disini udah running kita coba nama misalkan Andi umurnya itu adalah 19 misal nah disini udah Andi dan umur ini 19 tahun ya disini nama Andi umur 19 tahun nah gimana kalau misalkan teman-teman pengen ah saya mau nambah inputan hobi ah kayak yang tadi nah caranya gimana nah caranya sama aja disini kita copy aja disini nah kita akan coba tampilkan disini hobi masukkan hobi anda misalkan seperti ini dan ini di copy dulu biar ada breaknya kalau udah di copy seperti ini tinggal teman-teman tampilkan aja caranya gimana caranya seperti di atas ini oke nah disini adalah hobinya dan disini adalah variable hobi nah disini di save kemudian coba kita repress lagi nah disini nama Andi umurnya itu adalah 19 hobinya itu adalah belajar nah disini dia udah tampil ya menarik sampai disini masih javascriptnya masih yang dasar-dasar nanti di berikut-berikutnya kita akan semakin sulit eh semakin sulit sorry semakin gampang semakin gampang semakin gampang ya teman-teman tenang dulu teman-teman dasarnya dulu aja kalau dasarnya kita kuat nanti kedepannya pasti kuat ya karena emang ini gampang kok nggak susah oke sampai disini dulu materi kita nanti kita akan lanjut ke materi yang keempat oke terima kasih buat semuanya salam sukses oke terima kasih